Dan berbicara tentang brand Madelon ini, merupakan salah satu brand yang paling banyak di request ya oleh teman-teman semuanya. Jadi kemarin-kemarin saya beli 2 piece celana dalam dari brandnya ini Madelon, dan ini dijualnya ini satuan ya teman-teman. Cuma untuk yang beli satuan nggak dapet box atau kemasannya sama sekali, sementara untuk pembelian perpak atau 3 peaches dapet box yang tampilannya kira-kira seperti ini ya. Ya, secara desain ini cukup lumayan keren lah ya. Tampilannya ini glossy juga, dan langsung terlihat sampel saat dipakai. Varian ini merupakan Madelon A888, yang di bagian bawahnya ini tertera keterangan dan dimensi size-nya. Beralih ke produknya lagi, yang menurut saya secara desain untuk tampilan karetnya ini agak terlihat terlalu basic ya. Cuma bertuliskan brandnya, terus tambah sedikit garis-garis gitu. Mungkin cocok-cocok aja ya, buat si pemakai yang suka dengan tampilan desain yang simple. Dan kalau boleh jujur, menurut saya untuk tampilan karetnya ini biasa banget ya. Jadi nggak terlalu spesial, sporty atau gimana-gimana. Untuk tekstur, baik area luar maupun dalam, menurut saya ini boleh dibilang ini cukup lembut ya. Cengkeraman karetnya pun saya rasa ini lumayan cukup oke juga. Karakternya ini agak lembek. Jadi mungkin akan sangat cocok buat yang suka karet-karet lentur kayak gini. Walau karetnya ini lembek, cuma keelastisannya ini nggak terlalu over elastis juga. Tingkat elastisnya ini cukupan lah. Intinya, dia balik lagi ke posisi semulanya. Dan cukup baik ya, ngikutin badan awal si pemakai. Dan kalau diperhatikan, dibanding brand-brand lain, varian Madeleine yang versi ini agak beda ya dengan brand-brand lain. Jadi si karetnya ini bukan termasuk karet, celana boxer yang berkaret lebar ya teman-teman. Diameter karetnya kalau diukurin kira-kira cuma segini. Mungkin ini akan cocok banget buat si pemakai yang kadang kulitnya ini agak sensitif ya. Kalau pakai karet yang agak lebaran. Di bagian dalam belakangnya, terdapat tag keterangan bahan atau material. Jadi si Madeleine ini hampir dominannya ini berbahan polyester yang nyampe 85% ya. Setiap bahan memang punya kekurangan dan kelebihannya juga. Kelebihan polyester ini setahu saya diawet banget ya untuk kualitasnya. Selain itu, ini agak ringan juga. Cuma kekurangannya, daya serapan keringatnya atau airnya ini agak kurang ya. Untung aja, ada campuran katunnya yang walau hanya ini cuma 15% aja. Ini jujur-jujuran ya, bahannya ini sebenarnya agak relatif tipis teman-teman. Cuma boleh dibilang, gak tipis-tipis banget. Dan kalau dipegang kayak gini, cenderung agak licin. Mungkin dari material atau bahan yang banyak dari polyesternya tadi, 85%-an. Dan secara keseluruhan, untuk materialnya ini, pas saya coba, ini lumayan nyaman. Cuma bahannya ini bukan bahan yang elastis banget juga. Agak ngefresh ya untuk size SL-nya saat saya pakai. Untuk pilihan nambah stockboxer harian di rumah, saya rasa ini varian Madeleine yang satu ini lumayan cukup oke ya. Madeleine Art 8888. Intinya, keterangan material pada tag dan real bahan aslinya ini emang sesuai ya. Sesuai dengan keterangan tulisannya. Dan saya sangat-sangat mengapresiasi. Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya buat yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan tentang boxer Madeleine ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video selanjutnya. Dan untuk linknya, sudah saya siapkan di deskripsi di bawah video ini. Boleh like videonya jika kamu suka. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.